Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Kepulau Kalimantan disambut baik oleh Wali Kota Pontianak Edy Rusdi Kamentono. Menurut Edy, Pemindahan Ibu Kota akan berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Pulau Kalimantan, termasuk Kalbar. Karena yang namanya Ibu Kota, maka akan ada pembangunan yang pesat. Wali Kota Pontianak Edy Rusdi Kamentono menyambut baik wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Kepulau Kalimantan yang disampaikan Presiden Jokowi. Edy menilai, jika wacana Pemindahan Ibu Kota Negara itu cepat diwujudkan, maka akan berdampak terhadap kemajuan, terutama kesejahteraan warga di Pulau Kalimantan. Kalimantan Barat menurutnya pasti mendapatkan dampak yang baik, sebab akan ada pembangunan yang begitu pesat dan pertumbuhan di semua daerah Kalbar. Kita sekarang tidak ada persiapan secara khusus, tapi kita berjalan saja meningkatkan apa yang tertutupnya potensi yang diketahuikan. Sehingga nanti apabila Kalimantan Barat menjadi salah satu sasaran untuk penunjang, kita tidak tahu posisinya di mana, apakah Kalbar, Kalten, apakah Kultip, apakah Asal, apakah Tarangan, tidak tahu. Tapi yang jelas, di mana pun dia berada, pasti kita sepertinya akan menjadi salah satu penunjang. Apa yang nanti potensi kita ini yang harus diketahuikan. Setelah-setelahnya, ini akan menjadi daya tarik. Tapi, kita bisa berpunyai kemana-mana, kita bisa selamat. Terima kasih telah menonton!